Terima kasih ya Pater lah pokoknya Kita kalau naik bisa aja itu jarang-jarang banget dan berhenti kayak gini Enak-enak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Aditya Jadi pada sore ini saya dan istri Ini mau melakukan perjalanan ke kota dingin Takengen Dengan menggunakan Putra Pelangi lagi kita Kemarin kita dari Bukit Tinggi sampai ke Medan naik Putra Pelangi Sekarang kita lanjut lagi naik Putra Pelangi Tapi yang ini spesial karena mobilnya menggunakan Scania K410 dengan bodi SR2 XHD Prime Tronten Nah kita dapat seat 12 Terima kasih untuk Mbak Rahmat yang udah bantu reservasi tiketnya Ya kedua kalinya ya Naik Putra Pelangi Enak soalnya Enak ya Mobilnya bersih nyaman Terus gak ada sekat-sekat ruangannya Nah ini yang belakang ini mobilnya ke Pekanbaru Yang ini ke Takengon Jadi kita bakal naik yang depan Ini kita udah pernah juga dulu naik Udah lama banget ya Dari Medan ke Pekanbaru Oh iya Untuk ongkos Putra Pelangi sekarang ke Takengon Itu Rp230.000 per orang Naik Rp30.000 dari Sekitar 2 tahun yang lalu ya Itu waktu itu masih Rp200.000an Bangkunya ini seatnya 22 Lengkap dengan toilet di dalamnya Tapi belum ada yang naik Jadi nanti kita bikin video dalamnya Begitu udah diperbolehkan aja deh Nah suasana loketnya seperti ini Tadi kita beli tiket disini ya Kita bayar tiket yang udah kita pesan disini Kalian kalau misalnya mau kirim barang Pake Putra Pelangi ini juga bisa Di sebelah sana itu ada buat ekspedisinya Ini ruang tunggu berhasilnya di dalam sini Nyaman Juga disini ada jual minuman dan snack-snack ya Ini pertama ya ke Takengon ya Iya Perdana ya ke kota dingin Udah dari lama kalian pengen kesana gak jadi-jadi Iya Baru sampai sekarang Jadi kita ke Takengon Insya Allah jalan-jalan nanti disana Sebisa mungkin ya Keliling lihat apa aja yang ada disana Apanya kayak paling jauh ya Iya Tapi versi lebih tinggi, lebih dingin Dan bener-bener jauh dari mana-mana rasanya Mudah-mudahan gak hujan Mudah-mudahan gak hujan Ini dia ini busnya Udah dinyalakan lampunya Scania K40 IB Kenapa naik Putra Pelangi? Karena sebelumnya saya udah pernah naik bus atas Naik Harapan Indah Kalian bisa cek aja videonya ada Dan Kita coba kali ini Putra Pelangi Karena ini memang belum pernah nyoba Dan ini enaknya Putra Pelangi Dia gak ada sekat ruang di depannya Jadi Nanti kita bisa ngerekam pemandangan jalan Dari bangku tempat duduk kita berada Di 1-2 Kalau kita udah boleh naik Kita langsung aja ke dalam Nanti kita lihat interiornya bagaimana Jadi ini adalah bus yang akan mengantarkan saya dan istri Menuju ke kota Takengon Ini menggunakan Scania K40 Dengan bodi laksana SR2 Kondisinya masih bagus Dan perjalanan kita itu akan menempuh Kurang lebih sekitar 450 km Dari kota Medan menuju ke Takengon Kali ini spesial kita akan lewat Biren Tajuk Enang-Enang Hingga sampai ke kota Takengon Ini dia suasana sore hari Di Keringrot ya Gagal Hitam sebelah sana Lampu Merah Di Sunggal Nah ini bisa Kita lihat bus kita Lagi persiapan Nanti jam 7 Selesai sholat pagrib Kita langsung bisa naik ke dalam Itu disana juga ada rame penumpang Yang tujuan ke Pekanbaru Yang sebelah sini ini ke Pekanbaru Yang sebelah sini ke Jakarta-Bandung Dengan bus mutra pelangi Langkat sore ya Dari sini ya Kalau yang lewat Apa kalau ke Jakarta-Bandung itu Dia full lintas timur aja dia Gak ada lewat mana Dan semua busnya bus-bus yang biasa aja sih Kalau yang terontor-terontor ini Jatahnya semuanya ke Aceh Toilet ada di sebelah sini Musola juga Ada di sebelah sana Depan Di Cukup nyaman Rame Putra pelangi ini Keberangkatannya ada banyak Terakhir Malam Sampai jam 11 Juga ada Sampai ke arah Loksumawe Kalau yang ke Banda Aceh itu Sekitar jam 9 Atau jam 10 Kalau gak salah ya Oh iya Kalau misalnya mau bawa kendaraan juga Ini bisa Itu ada yang bawa Honda ya Biasanya ongkosnya itu Sekitar 2 kali Ongkos Bangku Jadi kalau misalnya sekarang 230 bawa Satu penumpang Bawa Honda itu Sekitar 400 ribuan harusnya Piketnya Tampilannya kayak gini ya Print-printan Platnya BL7915AA Jam 7 Malam Habis maghrib kita nih Berangkat Harga tiket Rp460.000 Untuk 2 orang Oke Kita udah boleh naik Ini pusing ke Jakarta Juga udah penuh Kita langsung naik Dari sini Tengah nih Dari bangku depan juga bisa nih Dari sini aja Pintu depan aja Nah Kalau bawa kendaraan juga boleh Bismillahirrahmanirrahim Nah ini dia Scania K410 Matic Interiornya seperti ini Dalamnya Dan bangkunya 1, 2 Sebelah kiri ya Bisa Agak rapet ya Dari yang kemarin Agak sedikit rapet Tapi bisa di Ini lagi Ini kedatangan Abraham Pawangnya Sama-sama aja ya Pak Kasian Bang Terima kasih bang Tadi Waduh Kita pesan tiket Langsung dapat Di hari Oh iya Toiletnya ada di belakang Smoking area ada di belakang Nyaman banget Nah ini juragannya Isi ya posisi Bang Ramad Makasih ya Siap bang Paten lah pokoknya Paten-paten Oke Terus pakai Yang ini Yang ini Yang ini Bang Sawal Bang Sawal Ini Bang Herman Bang Herman Bang Rudy Bang Rudy Oke Dia nanti gak tidur nih Tidur Pak Ayat banget Ikut mantau jalan bang ya Bikin video Gak anggap 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 Untuk deh Oke Oh dia perlu Oke Oke Tinggal serah terima yang belum ini Wal wal Iya 말씀 Terima aja Pak Raya Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Rasa Wanda Dimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, cuaca medan sore ini hujan Ini enaknya pakai skandi AK-410 nih Halus banget, redem, mewah Sewanya baru setengah bangku ya Ya, cuaca medan sore ini hujan Sini tanya, damri alehnya, narang binggi Sini tanya, damri alehnya, narang binggi Sini tanya, patut tergi, patut tergi Pasal, pasal Hah? Hah? Sini tanya, hokak tru, sini maju hokak tru Jalan Jalan Bangku 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 Ayu aja ayu, ayu aja Bangku Kalau ini enak ya, posisi duduknya lebih tinggi, pemandangan kedepannya itu jelas. Walaupun ada skat topinya ini ya, namanya belakang skat. Terus jaring tambangnya itu dia lebih tipis, lebih kecil dibandingkan unit yang kemarin kita naikin. Dari kubi tinggi ke Medan, sama-sama ke Belangi juga. Kalau kita naikin kemarin itu unit barunya tuh, 1626 masih fresh banget. Kalau ini sudah bisa dibilang unit yang sekitar 2 tahunan lah ya. Itu dia yang matahari. Itu dia yang matahari. Itu dia yang matahari. Dari kerewan kan jenis langgan kronik gitu kan. Ibaratnya enak lah kerja di situ gitu ya. Jadi udah mikirnya gini ya, ngelakuin yang baik. Lepanya pasti bakal lebih baik. Baik lagi. Nah ini terminal Bidang Baris namanya. Jadi kalau ke arah Aceh, titik pengecekannya di sini. Kalau ke arah Pekanbaru, ke arah Padang, titiknya di amplas, titik naiknya, titik pengecekannya. Jadi kita pengecekannya nggak harus turun lagi ke dalam termiannya. Ini terminal kayak kemarin-kemarin. Kalau sekarang cukup dilaporin aja datanya. Nah ini kalau mau ke Bukit Lawang dari sini nih, depan ini. Kampung Lalang. Kalau mau ke wisata alam di Sumatera Utara di Langtep. Naik angkot tayang. Pendapat tayang gimana? Setaninya. Ya. Sama ya. Enak aja sih. Enak aja ya. Tenang. Halus ya. Halus. Yang kemarin Mars Edes juga. Mars Edes halus juga enak ya. Halus aja. Jadi nggak tahu ya bedanya dimana kalau dari. Lumpang ya. Lumpang hidup di satu dua. Sama. Sama enak. Jadi itu nggak berisik. Terus tenang. Iya. Kalau di Lumpang nggak berasa. Iya. Itu per udara ya. Persis. Nah ini Kampung Lalang ini. Kita kayaknya lewat binci ya. Lewat jalan biasa nggak. Lewat jalan tol gitu ya. Jalan biasa kita. Banyak yang jualan masih malam. Ini kalau pagi jadi pasar ya setengah jalannya ketutup. Ya abisik terus dulu. Amin? Well. Here you go. Mom? Oh guh. Nah ini kita udah sampai kota Bincai Ada gacauan lagi nih Sepi Iya gede banget Ini sebelah kanan ini SPBU ya Terus di belakangnya itu ada stasiun juga Sebelah sana ya lagi nih Stasiun Bincai McDonald, terus ada Miksu Mishui Kita gak lewat jalan tol Jadi lebih santai Ngejar waktu tiba Biar gak terlalu pagi nih Belusong Bincai yang dipasarkan Yang ada atas sama lembut Nah ini kara stasiun Bincai Ada tempat baru loh Hockbet juga ada Bekembang Bincai Masjid Raya Masjid Agung Ini kalau kiri bisa kita tembus Ke arah Dikit lawang ke arah langkat Kalau gak salah ya Ke FC Jaraknya dekat dekat betul Ke arah sana ke arah kanan itu Ke arah terminal Ke arah stasiun juga Selesaian malam Di kota Bincai seperti ini Gak terlalu rame Gak terlalu rame Kalau pengguna jalan proda 2 Nah ini loket-loket bus Yang di kota Bincai Yang mau tujuan ke Aceh Kayak Kurnia, Kafe, Putraplangi Naikkan dari sini Nah ini lapangannya Biasanya suka ada pasar malam Sekarang sepi ini Gak dipakai lagi Iya kosong aja TNI AD Ini ibarat lapangan kantin lah ya Kalau di bukit Kodam, lapangan kodam Biasanya tukang Kue Bika Naik seperti ini Ini pintu tol nih Setapet Kalau gak salah ya Jalan tol dari Minden Tidak Keluarnya disini Cepat Cua aja masih hujan Gara Stabat Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton